Bulim Sujun Jilid 27. Pikirnya, meskipun Kim Ling Cucian PWE berpesan supaya aku secepatnya menuju kepingguan di Laut Utara, mungkin urusan di sana juga tidak kalah pentingnya. Akan tetapi urusan di Bu Isan ini menurut berita yang didapat di tengah jalan ini betapa juga dirinya tidak boleh ayal untuk segera menyusul ke sana, semoga dirinya kelak tidak mendapat teguran karena perubahan arah tujuan ini. Setelah mengambil keputusan tetap, di saat waktu masih pagi dan belum kelihatan orang berlalu lalang ini segera ia kembangkan lenghun toh, membelok ke arah Tenggara langsung menuju ke Bu Isan. Sepanjang jalan ini secara cermatia awasi setiap orang yang berlalu lalang, betul juga didapatinya tidak sedikit kaum persilatan yang juga tengah menempuh perjalanan dengan langkah cepat, semua menunjukkan sikap tegang dan tergesa-gesa, sama pula tujuan arah mereka ke Tenggara di mana letak Bu Isan itu. Supaya lebih cepat sampai di tempat tujuan, sedapat mungkin Giokliung menghindar diri dari bentrokan dengan kaum persilatan bukan begitu saja, malah pada tengah hari ia tekan tenaga dan menyedot hawa mengendalikan iwakang pakaian juga berganti seperti pelancongan umumnya, sedikit pun ia tidak tunjukkan gaya sebagai kaum persilatan. Yang terpenting selalu ia sengaja lewati kota-kota besar dan rumah penginapan, seadanya saja menginap di rumah petani atau gubuk pemburu serta beli makanan kering untuk ditangsel di tengah perjalanan setiap malam saat paling enak untuk melanjutkan perjalanan kilat. Entah berapa hari telah lewat, hari itu ia sudah mulai memasuki daerah pedalaman pegunungan Bu Isan. Bulan Sabit bertengger di Cakrawala, bintang berkelap ke di angkasa raya, hawa malam yang sejak menghembus halus sepoi-sepoi. Di bawah sinar bulan yang redup ini, Giyok Liyong melanjutkan perjalanan terus menerobos semak belukar dan jurang-jurang, menurut perhitungannya sebelum terang tanah tentu dirinya sudah tiba di rawa naga beracun itu. Semakin dekat semangatnya semakin menyala, tenaganya terkerahkan kakinya pun melangkah semakin cepat. Sekonyong-konyong selarik sinar biru meluncur tinggi ke tengah angkasa terus meledak di tengah udara, cahayanya terang menyolok mete, bersama itu dari semak belukar kanan-kiri terdengar suara keresakan bayangan orang bergerak-gerak disertai kilatan sinar senjata tajam. Tanpa disadari Giyok Liyong sudah masuk kepungan. Sesaat Giyok Liyong melengat, namun di lain saat ia menghimpun semangat mengerahkan Hawa Jilo melindungi badan, lahirnya berlaku tenang, kakinya terus melangkah menyelusuri jalan pegunungan kecil yang berliku-liku, tapi langkah kakinya mulai lamban. Tiba-tiba sesosok bayangan kuning terbang menubruk datang, belum sampai suaranya sudah membentak. Berdiri hilang suaranya bayangan itu sudah hinggap di tanah kira-kira tiga toaibak di hadapan Giyok Liyong. Dari penerangan cahaya bulan kelihatan orang ini tinggi kurus berusia lima puluhan mengenakan jubah kuning dari kain kaci yang tipis. Cuaca pada saat ini musim dingin sedikitpun ia kelihatan tidak merasa dingin, terang kalau iwekang sudah sangat tinggi, di belakang punggungnya menonjol keluar batang pedangnya, sikapnya kelihatan sangat gelarang dan angker. Kepandaian tinggi membuatnya Giyok Liyong besar dan tabah. Apalagi sudah dalam perhitungan kalau berani meluruk kebuisan ini paling tidak harus mengalami pertempuran besar melawan gembong-gembong silat kenamaan, maka sikapnya ini sangat tenang tanpa merasa sesuatu keganjilan, dengan senyum manisya berkata tawar. Loti yang menyuruh aku berhenti. Sudah tentu si orang tua jubah kuning ini tertegun malah, melihat sikap Giyok Liyong yang wajar tanpa kejut dan takut ini terasa aneh dan lucu baginya, maka dengan mengangkat alis ya menghardik bengis. Kalau tidak melarangkah siapa pula yang berada di sini oh lalu kenapakah? Tidak karena apa. Kalau tidak ada persoalan, terpaksa aku yang rendah melanggar perintah lalu dengan langkah semula ia beranjak maju ke depan, Giyok Liyong memang sengaja hendak menggerta orang, maka langkahnya kelihatan pelan, namun waktu kakinya menutul tanah, di mana lenghuntuh dikembalikan tau-tau tubuhnya berkelebat laksana bayangan telah melesat lewat di samping si orang tua yang berdiri tegak tiga tombak di depannya. Hah orang tua jubah kuning terbelalak sambil mengucek-ngucek matanya, belum sempat ia berkedip tau-tau bayangan putih berkelebat lewat terus menghilang, keruan saking kejut mulutnya berteriak. Apa aku melihat setan? Hehehe, bukankah aku berada di sini? Mendengar suara Giyok Liyong berbicara di belakangnya orang tua jubah kuning tersentak kaget seperti disengat kala, sambil bersetegang leher bergegas ia memutar tubuh sambil melolos keluar pedang dari punggungnya, dengan gaya dibuat-buat ia menghardik bengis. Bederbah, kau setan atau manusia? Giyok Liyong menjadi geli dan dongkol, desisnya. Pandangan orang kampung katak dalam sumur yang tidak melihat betapa besarnya dunia ini. Orang tua jubah kuning menjadi murka di olok-olok, bentaknya geram. Buyung kurang ajar. Pedangnya terus menusuk dan menerjang dengan tendangan pula. Giyok Liyong tertawa dingin, tangan kirinya berputar setengah lingkaran di udara, sedangkan jari tangan kiri seperti cakar mencengkeram pergelangan tangan musuh yang memegang pedang kera kerjanya secepat kilat dan indah sekali. Wah orang tua jubah kuning lagi-lagi menjerit sempoyongan tujuh kali sambil menarik pedangnya. Meski sasaran serangannya tidak berhasil hanya cukup menggertak mundur musuh, Giyok Liyong menjadi segan melanjutkan aksinya, maka ejeknya tawar. Hektometer mengandal kemampuanmu ini, apa tidak malu ditertawakan orang? Orang tua jubah kuning semakin berjengkrak gusar seperti kebakaran jenggot, teriaknya sambil membanting kaki. Keparat kau menghina loh yang tidak becus ini Giyok Liyong tertawa gelak, ujarnya. Bukan aku menghina kau tidak tidak becus kenyataan bahwa kau sendiri yang tidak becus. Mati aku saking jengkel, lihat pedang sinar pedangnya bergerak lincah dan cepat sekali seperti biang lalalaksana titik sinar bintang kelap gelip yang rapat dan kokoh serta keji. Terang inilah ilmu pedang aliran tingkat tinggi yang cukup hebat. Tapi apa boleh buat, betapa juga kepandayan setingkat ini masih jauh dibanding kemampuan orang lain betapapun tak dapat dipaksakan seperti orang sering berkata telur ayam diadu dengan batu, hancurlah. Memang kera permainan ilmu pedang orang tua jubah kuning ini cepat gesit laksana angin lesus, malah sangat sempurna dalam latihan dengan tekanan titik yang mengancam kelemahan lawan, ini sudah boleh terhitung angkatan kelas 1 pada kalangan persilatan. Sayang lawan yang dihadapi adalah Magiyok Liyong, tunas harapan bulim yang paling berbakat, kalau dibanding dan dibedakan laksana bumi dan langit, sedikitpun orang tua ini tak mampu memperlihatkan kewajibannya. Menghadapi ilmu pedang yang lihai ini Giyok Liyong berlaku sangat tenang seperti dirinya tidak diserang sama sekali, setiap gerak luncuran ujung pedang musuh selalu diikuti oleh pandangan matanya, kalau ujung pedang benar-benar menusuk datang pada detik yang menentukan mendadak ia menekuk dada atau menggeser kedudukan ke samping atau mundur maju dengan lincah sekali. Kadang-kadang ia ulurkan tangan seperti orang hutan memetik buah dengan ujung jarinya menjepit pedang musuh, atau balas menyerang dengan tutukan jari di badan penting musuh. Gerak serangan balasan Giyok Liyong selalu tepat dan lincah sekali tak terduga lagi sebelumnya, jalan darah yang diarah juga telak sekali, keruan hanya dengan gerak gerik-gerta sambil ini saja cukup membuat musuhnya kelak akan setengah mati. Suatu ketika terdengar orang tua itu mengeluh tertahan lantas terdengar suara kerontangan, kiranya pedang panjangnya terpental jatuh ke tanah. Hahaha Giyok Liyong bergelak tawa terloroh-loroh, suaraku bergema di alam pegunungan yang sunyi lengang ini. Lohu mengadu jiwa dengan kau. Sembari menjerit murka si orang tua jubah kuning lantas menyerbu datang dengan kedua kepalanya, nyata bahwa ia sudah berlaku nekat untuk mengadu jiwa. Melihat orang berlaku kalap seperti kesetanan dengan serangan kepalan yang cukup ganas lagi, Giyok Liyong sendiri menjadi keripuhan, sembari melayani serangan musuh terdengar ia berteriak. Kau ingin mengadu jiwa, apa kita bermusuhan dan dendam kesumat? Seperti harimau gila orang tua jubah kuning ini menyerbu terus sambil lancarkan pukulan yang gencar, sedikitpun ia tidak hiraukan kepalan tangan Giyok Liyong yang bakal mendarat di atas tubuhnya, seumpama betul-betul kena jiwanya tanpa ampun tentu melayang, justru ini memang menjadi tujuannya untuk gugur bersama. Sudah tentu Giyok Liyong tidak sedih adu jiwa, oleh karena itu terang ia berkesempatan melancarkan tutupkan jarinya atau sebuah pukulan yang mematikan, tapi betapapun ia harus menjaga diri untuk menolong jiwa sendiri. Begitulah pertempuran yang agak lucu dan ganjil ini berjalan terus dengan sengitnya sekejap saja 50 juru sudah lewat keadaan masih seperti semula sama kuat tiada yang penghabisan. Lama-kelamaan Giyok Liyong menjadi gelisah sendiri, pikirnya, kira, tempur begini berlangsung terus tentu tiada akhirnya. Sampai kapan nanti baru bisa selesai? Tiba-tiba ia mencelat mundur tujuh langkah bentaknya. Aku sudah mengalah begitu jauh, kalau letih yang mendesak terus jangan salahkan aku sampai kelepasan tangan. Orang tua jubah kuning sudah megap-megap kelelahan dengus napasnya seperti hembusan kebau, saking emang kelia lantas mementak-mengertak gigi. Selama hidup ini loh belum pernah main keroyokan, sebetulnya aku benci main keroyokan tapi, sekarang apa boleh buat? Habis berkata mendadak ia menjebirkan bibir terus mendungak ke atas bersiul panjang, suaranya melengking tinggi menembus sawan. Reaksi dari siulan panjang ini sungguh diluar dugaan, serempak terdengar derap langkah yang ramai dari berbagai penjuru hutan sekelilingnya lantas kelihatan bayangan banyak orang bergerak semelari menghunus senjata tajam. Nyata bahwa di antara rumpun pohon dan semak belukar sana sudah terpendam bala bantuan yang siaga. Kini setelah mendengar tanda aba-aba serentak mereka menyerbu keluar langsung meluruk ke arah Giyokliung, jumlah mereka tidak kurang sebanyak 2-300 orang. Sungguh hebat dan menggetarkan nyali per bawah barisan ini sudah tentu Giyokliung bercekat, pikirnya, kedua kepalanku ini betapa juga susah menghadapi musuh begitu banyak, seorang laki-laki paling gemas menghadapi keroyokan untuk mearang aku pantang membunuh sudah tidak mungkin lagi. Aku harus turun tangan lebih dulu. Seiring dengan kilas pikiran dalam benaknya ini Giyokliung lantas menggerakkan kedua kepalanya seraya membentak gusar. Mau main keroyokan, silakan, kalau kalian ingin lekas mati. Orang-orang yang mendesak datang dari empat penjuru itu sekarang sudah tinggal jarak tiga tombak saja semua siap siaga menyerbu tinggal tunggu komando saja. Terlihat orang tua jubah kuning angkat sebelah tangannya mulutnya berseru keras. Punci yang bun melanggar undang-undang puluhan tahun, para murid dengar perintah keroyok dan hancur lebulah badannya. Bunuh. Tanda petik. Sikat. Teriakan aba-aba yang semakin ramai dan Semangat ini gegap gempita menggetarkan alas pegunungan dalam hutan lebat ini. Coba bayangkan betapa keras dan menakutkan pecebawa gemboran keras dari gabungan dua tiga ratus orang. Sabar ada batasnya, demikianlah keadaan Giyokliung karena didesak demikian rupa akhirnya ia menjadi nekat teriaknya. Jangan salahkan tanganku yang men keji ini tubuhnya berputar seperti gang singan, di mana kedua. Tangannya bergerak memutar menimbulkan angin kencang menahan serbuan musuh, tak lupa hawa Jilo dikerahkan sampai puncak tertinggi tiba-tiba ia melejit maju setombak terus lancarkan serangannya. Serbuan ratusan musuh yang mengepung itu laksana air bah dan terjangan ribuan kuda liar, gelombang mega putih yang besar seluluk timbul bergerak lincah di antara sekian. Ratus orang banyak yang seliwaran melancarkan serangan ganas tak mengenal kasehan lagi. Tapi di mana gelembung mega putih itu sampai seketika pasti terdengar jerit dan teriakan kesakitan yang mengenaskan, nafsu membunuh Giyokliung sudah menghantui sanubarinya, tanpa banyak rintangan segera ia kembangkan Semjicui Hunciu, selalu ia mengerahkan pukulannya ke tempat di mana kelompok manusia paling banyak, sudah tentu orang-orang menjadi korban konyol. Orang tua jubah kuning berkaukauk berang, aba-abanya menjadi semakin deras, namun serta melihat anak buahnya jungkir balik dan satu persatu berguguran, tiba-tiba ia menjerit panjang, seperti banteng ketaton segera ia menyerbu tiba dengan kedua kepalan yang mengancam jiwa, melihat pimpinan mempelopori penyerbuan gelombang kedua ini anak buahnya menjadi lebih semangat lagi, serbuan semakin gila-gila tak mengenal apa artinya maut, betul-betul pantang mundur. Keruan Giyokliung semakin beringas, pikirnya, menangkap berandal harus meringkus pentolannya dulu. Kalau ular tanpa kepala tentu tak dapat bergerak banyak, terpaksa aku harus membekuk orang tua kepala batu ini, masa takut anak buahnya tidak bertekuk lutut menghentikan rangsakan yang edan-edanan. Tiba-tiba ia mencelat tinggi ke tengah udara, lalu meluncur turun seperti seekor elang langsung menyamber ke arah orang tua jubah kuning itu mulutnya berteriak. Tua bangka sudah gila kau. Sebetulnya orang tua jubah kuning sudah gentar, namun mulutnya masih bandel. Keparat kau lohu bersumpah takkan hidup berdampingan dengan kau. Anak buah di sekelilingnya seiring dengan tubrukan Giyokliung ini, bergegas mereka memburu ke arah ketuanya untuk melindungi jiwanya. Tapi sakin banyak jumlah mereka, mempunyai itikat yang sama pula, sehingga antara kawan sendiri siling berdesekan, gerak-gerak kurang bebas dan tangkas, mana mungkin dapat mengungkuli kecepatan Giyokliung yang cekatan dengan dilandasi iwekang yang tinggi lagi. Terdengar ia bersuit sekali, setelah menyedot hawa terus berseru. Kemarilah aduh! Terdengar orang tua jubah kuning mengeluh tertahan, sambil berontak sekuat tenaga, namun sia-sia belaka karena jalan darah dipundak kena dipencek oleh Giyokliung sedang tangan kanan mengancam jalan darah Giyok sia yang mematikan. Kera, turunnya tangan Giyokliung ini betul-betul secepat kilat, belum lagi para pengepungnya melihat tegas, tahu-tahu seng ketua sudah diringkus menjadi sandra pihak musuh, terdengar Giyokliung membentak lantang. Siapa berani bergerak, kubunuh dia dulu. Karena jalan darah besar dipencet, orang tua jubah kuning menjadi pucat dan ketakutan sedikit bergerak pun tidak berani, saking gusar air mukanya menjadi pucat dan basah oleh keringat dingin, bibirnya membiru dan gemetar, demikian juga seluruh tubuhnya bergidik. Anak buah yang mengepung di empat penjuru menjadi tertegak diam tanpa bersuara diliputi gelapnya sang malam. Giyokliung berkata lantas, aku yang rendah selamanya belum kenal dengan kalian, belum pernah mengikat permusuhan dan sekarang pun tiada dendam kesumat kalian. Tak kira orang tua jubah kuning jaak jalan darahnya sudah terpencet dan mati kutu tiba-tiba berontak berteriak beringas. Kalian serbu terus sampai titik darah penghabisan tegakan dan lindungilah nama baik perguruan kita, aku mati tidak menjadi soal, lekas serbu bersama. Giyokliung menjadi sengit, hardiknya. Kau betul-betul tidak takut mati. Tanpa menyahut gentakan Giyokliung, orang tua jubah kuning berteriak lagi dengan suara serak. Kalau tidak menumpas bocah kurcaci ini, tentu perguruan kita tiada kesempatan hidup jaya dan sentosa di rimba persilatan. Mari para muridku hayo turun tangan, jangan pedulikan jiwaku yang tak berarti ini. Baru saja Giyokliung berniat merintangi, tau-tau di antara kelompok pengepung itu ada orang berteriak. Ketua berkorban demi nama baik perguruan. Hayo kawan-kawan serbu bersama. Maju serbu. Gegap gempita bersahutan, beratus orang menyerbu sambil menggerakkan senjata tajam tanpa hiraukan lagi seng ketua yang dijadikan sandera di tangan Giyokliung. Nyata kemurkaan masa memang tukar di bendung lagi. Kejadian ini benar-benar di luar sangka Giyokliung, akhirnya ia menjadi sengit pula, teriaknya. Kubunuh, sekonyong-konyong. Giyokliung jangan. Bentakan serak ini laksana samberan geledek seperti keluhan naga kumandang di tengah udara, suarnya, tidak keras tapi tebal kuat dan kokoh terdengar jelas sekali, sampai mendengung di pinggir kuping menggetarkan langit dan bumi. Supir gaduh, dari ratusan orang itu menjadi sirap tertelan oleh gema yang menusuk telinga ini. Giyokliung sendiri jaga tersentak kaget seperti baru siuman dari impian batinnya. Suara ini ku kenal betul. Tanda petik. Belum lagi habis pikirannya mendadak ia lepaskan cengkeraman sebat sekali tubuhnya lantas melenting tinggi tiga tombak langsung meluncur ke arah tanjakan tinggi dari mana suara tadi terdengar, di tengah udara ia berteriak dengan nada kegirangan dan penuh kejut. Suhu-suhu. Di bawah penerangan cahaya bulan yang redup kelihatan di atas batu yang menonjol keluar di atas gugusan puncak sebelah kiri sana berdiri seseorang laksana malaikat dewata, jubah panjang melambai terhembus angin. Beliau bukan lain adalah majikan lembah kematian salah satu dari HWSU Cuntoji Panggiok. Tampak air muka Toji Panggiok serius, alis yang lemtik memutih di angka tinggi, metujehnya memancar sinar terang dan tajam berwibawa, sikap yang sungguh dan angker ini sedikit pun tiada tawa serinya, sekian lama ia hadapi Giokliok tanpa bersuara. Kecut perasaan Giokliok tersipu-sipu ia bertekuk lutut terus menyembak, sapanya. Suhu. Dingin muka Toji Panggiok, dingusnya. Kau masih ingat aku? Tanpa marah sudah memperlihatkan perbawanya yang menggetarkan hati, nadanya berat. Giokliok tersentak kejut, berulang-ulang ia menyembah tanpa berani angkat kepala, raptapnya. Harap suhu suka mengoreksi. Toji Panggiok mendengus keras, tanpa hiraukan Giokliok, tidak menyuruhnya bangun. Tiba-tiba ia kebutkan lengan bajunya enteng sekali badannya lantas melayang turun dari puncak bukit. Entah bagaimana ia bergerak tahu-tahu dikejap lain ia sudah hinggap di hadapan orang tua jubah kuning itu, katanya berseri sambil unjuk hormat. Cio Chiang Bun baik-baik saja selama berpisah. Kiranya orang tua jubah kuning ini adalah Chiang Bun Jin dari aliran Bu Ipei, beliau bukan lain Imbiang Kiam Chiyo Beng Hui yang kenamaan itu. Sebagai tertua dari ILWS Ucun kedudukan tingkat Toji Panggiok boleh dikata sangat tinggi tiada keduanya yang di dunia persilatan. Meskipun Imbiang Kiam Chiyo Beng Hui sebagai ketua dari Bu Ipei, kalau mau dikata menurut turutan aturan kalangan persilatan boleh dikata tiada hak untuk dijajarkan dengan kedudukan Toji Panggiok. Pada waktu Go Beng Hui masih hingusan sebagai kacung di Bu Ipei, nama Toji Panggiok sudah menggetarkan maya pada ini, tokoh kelas 1 yang disanjung puja, dulu memang mereka pernah bertemu muka sekali, sekarang sudah berselang puluhan tahun, menurut perkiraannya Toji Panggiok. Giyok tentu seorang orang tua bangka yang sudah riut dan ubanan. Tak terduga setelah bertemu mula baru dilihatnya tegas, bahwa Toji Panggiok ternyata masin begitu segar dan sehat, sikap dan semangatnya masih begitu kuat dan muda. Tak heran lantas timbul rasa hormatnya tersipu-sipu ia membungkuk dalam balas menghormat seraya sapanya. Beng Hui menghadap pada Chiang PWE. Anak murid Bu Ipei hanya pernah dengar akan keharuman nama Toji Panggiok, selamanya belum pernah melihat. Kini melihat Seng Ketua begitu hormat, dan merendah terhadap orang, seketika mereka turut membungkuk dengan hormat, menghela nafas besar pun tak berani. Karena hormat Go Beng Hui yang merendahi diri ini Toji Panggiok menjadi rikuh cepat ia berkata. Kenapa Go Chiang Bun begitu sungkan? Muridku yang nakal dan kurang ajar itu, biarlah aku orang Seng Panggiok yang mintakan maaf dan ampun baginya. Im Yang Kiam Go Beng Hui menjadi terkejut, berulang kali ia mengiakan. Mana wampu berani terima, tak berani terima. Toji Panggiok mendongak dan membentak berat ke arah Giyok Liyong yang masih berlutut di puncak gunung sana. Giyok Liyong kemari. Giyok Liyong menjadi ketakutan, bergegasia meluncur turun terus berdiri di samping menundukan kepala tak berani bersuara. Menurut adat kebiasaan dalam aturan kalangan kangong, sesuatu aliran atau golongan kalau hendak menghukum atau melaksanakan hukuman menurut undang-undang perguruan tak boleh ada orang luar hadir maka cepat-cepat Go Beng Hui maju selangkah, katanya. Tian Pewe berkunjung ke Bu Isan, wampu tidak menyambut selayaknya, harap suka dimaafkan sebesar-besarnya. Toji Panggiok tertawa, ujarnya. Aku malah mengganggu kalian, tak perlu sungkan kata Im Yang Kiam Go Beng Hui. Akhir-akhir ini banyak urusan di wilayah kita. Belakangan ini kulihat banyak kaum persilatan yang meluruk datang dan mengobrak-abrik tempat semayan kita di sini karena itu untuk melindungi nama baik perguruan yang didirikan oleh para cosu, tak dapat tidak kita harus bertindak tegas, tak duga, tak duga. Toji Panggiok menggut-manggut, ujarnya. Memang benar ucapan Go Chiang Bun, sudah jamat dan semestinya kalian bertindak demikian. Kuatir berlarut membicarakan pertikaian yang memalukan barusan tadi, Go Beng Hui segera mengalihkan pokok pembicaraan katanya tertawa getir. Urusan ini sudah kujelaskan maka wampu mohon diri Go Chiang Bun silakan. Mari pulang. Dengan lantang Go Beng Hui memberi perintah pada anak buahnya, sekejap saja mereka beriring mengundurkan diri menghilang di lamping sebelah kiri. Di pegunungan yang sunyi di bawah penerangan cahaya bulan yang remang-remang kini tinggal Toji Panggiok dan Giokliok berdua. Memberanikan diri Giokliok coba bertanya mengambil hati. Suhu selama ini apakah baik-baik saja kau orang tua kau duduk. Suji Panggiok membentak dengan suaya. Berat. Lalu ia melangkah dua tindak memilih sebuah batu. Besar dan duduk dengan angkernya. Mana Giokliok berani duduk, mulutnya mengiakan terbata-bata. Di mana Tecu ada kesalahan, harap guru berbudi suka menghukum. Baik, asal kau masih mengaku aku sebagai gurumu, terhitung hati nuranimu belum padam, kau masih punya perasaan. Giokliok bergidik seram, mulutnya hanya mengiakan saja. Coba ku tanya, kata Toji Panggiok. Selama kau kelana di Kango, apa saja yang pernah kau lakukan? Tecu memang bersalah, boleh dikata satu pun tiada yang sukses. Kau pun tahu bukan saja tiada satupun yang beres, malah mencuci bersih seluruh Gobi, menimbulkan kemarahan delapan partai besar yang meluruk mencari perkara kepada gurumu. Pencucian bersih pihak Gobi, bukan perbuatan Tecu aku tahu bukan perbuatanmu tapi kalau kakinmu sudah terbenam ke dalam lumpur maka kau harus berusaha mencucinya sampai bersih untuk membuktikan kesucian diri. Benar, Tecu pasti akan menyelesaikan hal ini. Masih ada lagi, kau berkutat dan bermain pet gulipat tiada habisnya dengan pihak hutan kematian, sehingga mengorbankan jiwa Witian Chiang Leongbun. Tecu memang harus dihukum. Yang paling menyengitkan adalah kau memimpin para kawanan anjing menyerbu ke tempat semayan Sip Hiat Hang Pian Koan Lekini dan melukai muridnya Siaw Paong. Harap suhu suka periksa bersekongkol dan memimpin gerombolan liar adalah salah paham laka tentang melukai Siaw Paong. Kau tak perlu main debat. Keadaan Tecu waktu itu memang sangat terdesak terpaksa harus berbuat begitu. Gurumu selama ratusan tahun berkelana di kalangan Kang Ong, belum pernah terjadi sampai terdesak atau kepaksa berbuat sesuatu yang melanggar hukum, masa kau harus dihargai secara istimewa. Ketahuilah, membina diri dan menyempurnakan jiwa tergantung dari pribadi masing-masing. Jangankah sesalkan orang lain kalau sesuatu terjadi atas dirimu. Selanjutnya Tecu pasti membatasi diri dan mematuhi petunjuk suhu. Petunjuk guru? Hektometer-hektometer bentak tuji panggiok. Main gagah-gagahan dan senang berkelahi, hari ini. Berjanji dengan orang besok menantang orang berkelahi. Sehingga gurumu ini terpaksa harus meluruk ke Yeu Bing Mahek bertandingi wekang dengan iblis itu, karena tidak tega membuka pantangan membunuh selama 200 tahun ini, akhirnya terjadi penyelesaian yang cukup memalukan ini semua gara-gara perbuatanmu yang mengakibatkan timbulnya bibit perkara yang menimpa gurumu, bagus ya perbuatanmu. Keringat dingin membanjir keluar membasai seluruh badan Giyok Leong. Hening sejenak toji panggiok menghelana pas panjang lalu berkata lagi dengan suara tertekan. Coba katanya lagi kau kumpulkan para nona cantik itu di kau jisan, care bagaimana kau hendak menyelesaikan urusan mereka? Mimpi juga Giyok Leong tidak menyangka bahwa segala perbuatan dirinya selama kelana dikangau, semua sudah diteropong dan diawasi oleh gurunya sedemikian jelas tak mungkin dirinya membela diri, maka untuk sesaat lamanya ia terbungkam seribu bahasa. Suara toji panggiok mendadak meninggi keras perkara hawe ihun syang bagaimana pula kau hendak. Memerskannya. Hayo bicara. Gemetar seluruh tubuh Giyok Leong, dengan lemas lunglai ia berlutut lalu menyembah berulang-ulang. Toji panggiok menarik muka, sikapnya dingin, bentaknya menurut undang-undang perguruan, lalu sudah tahu care. Bagaimana kau harus dihukum? Nada kata-kata ayah bengis dan keras laksana geledek di siang hari bolong, laksana sebuah pentung yang mengempelang kepala Giyok Leong. Selamanya Giyok Leong belum pernah melihat gurunya marah begitu besar, sebesar ini belum pernah pula dimaki dan ditegur begitu keras, keruan ia menjadi gemetar dan merinding. Agak lama kemudian baru ia berkata terbata-bata. Harap suhu suka jatuhkan hukuman. Toji panggiok semakin murka, hardiknya. Tarik kembali ilmu silatmu, bikin cacat kaki tangannya, usir dari perguruan dan diumumkan kepada seluruh bulim. Giyok Leong bagai mendengar bunyi geledek di pinggir pelingannya tersentak kaget berdiri terus menubruk maju berlutut dan memeluk kedua kaki suhunya. Suara Toji panggiok masih terdengar kering dia berat, ku sangka setelah menyempurnakan kau bisa dibuat bekal. Untuk menumpas segala kejahatan dia amala petaka di bulim. Untuk menyambung kemurnian, perguruan jabun kita siapa sangka di mana-mana kau bermain romantis mengandal kepandaian malang melintang membuat tonar demi kepentingan pribadi. Cukup, cukup apa kau mau menindas bocah ini sehingga mati ya. Sebuah suara nyaring merdu laksana kecauan burung kenari terdengar mendatangi, sekejap saja hidung juga lantas terangsang bebauan wangi yang menyegarkan. Dengan metu mengembeng air metu, tersipu-sipu Giyok Leong memburu ke arah Kim Lin Chu serta memberi hormat, sapanya. Titik 2. Bibi, terimalah sebah titji. Laksana Dewi dari kahyangan pakaian Kim Lin Chu melambai-lambai meluncur di hadapan mereka. Toji Pang Giyok juga tersipu-sipu bangun sambil membetulkan pakaiannya, serunya. Jimbo Ai. Kim Lin Chu mengulur tangan menggandeng tangan Giyok Leong, ia diseret ke hadapan Pang Giyok katanya tersenyum manis. Kau ini guru agama yang menganggur tak ada kerjaan mungkin, bocah ini tengah menghadapi persoalan yang menegangkan dengan gertakanmu tadi untuk melanjutkan kera bagaimana ia harus terjun kembali ke dunia persilatan. Tetap dengan sikapnya yang keren dan meruibawa Toji Pang Giyok berkata, Kalau kedatanganku sedikit terlambat saja, aliran bui bakal terbabat habis di tangannya pula. Sebetulnya Giyok Leong merasa dongkol dan penasaran ada alasan untuk memelah diri, tapi melihat sikap garang suhunya untuk marah-marah itu, hatinya menjadi ciut dan tak berani banyak berkutik. Sebaliknya Kim Ling Chu berkata dengan sewajarnya. Sudah jama terjadi dalam dunia persilatan yang kuat menang yang lemah binasa, kebijaksanaan hanya bisa dilaksanakan pada diri orang-orang yang kenal aturan. Kalau dia tidak turun tangan apa suruh hantar jiwa sendiri di ujung golok musuh ku tanggung kalau murid kesayanganmu ini binasa kau sendiri pun akan bersedih, paling tidak bakal membuat malu nama baik golongan jibun kamu. Tau Ji Pang Giyok menjadi bungkam seribu basa, selang berapa lama baru ia berkata sambil menghela nafas. Ai, takdir selalu mempermainkan manusia Kim Ling Chu terkikik geli, ujarnya. Bocah ini serahkan kepadaku silakan tinggal pergi. Tau Ji Pang Giyok sudah beranjak hendak tinggal pergi, tapi baru dua langkah tiba-tiba ia putar balik dengan sikap kering ia memberi peringatan kepada Giyok Leong. Urusan dirawanaga beracun mempunyai sangkut paut yang penting dengan asal-usul riwayatmu. Maka gurumu takkan merintangi keberangkatanmu ini. Tapi ada satu undang-undang yang harus kau patuhi betul. Lekas-lekas Giyok Leong menyembah serta katanya, harap Unsu memberi petunjuk. Kata Pang Giyok Lantang. Betapapun kejadian kularang kau membunuh orang, kalau tidak biarlah kita putus hubungan antara guru dan murid, anggap saja selama ini kita tidak kenal satu sama lain, selanjutnya jangankah sebut-sebut nama Ji Bun. Kim Ling Chu menjadi melenggong, tanyanya tertegun, mana bisa begitu? Giyok Leong menduga, berapa banyak gembong-gembong silat dan para iblis, ia kini telah meluruk datang ke rawanaga beracun itu, menghadapi musuh sedemikian banyak adalah janggal sekali untuk tidak sampai melukai atau membunuh jiwa seseorang. Tapi mana ia berani main debat di hadapan gurunya, sambil memandang ke arah Kim Ling Chu berteriak. Suhu! Kata Pang Giyok keras. Sudah cukup sekian saja, keputusanku jangan digugat lagi. Cepat-cepat Kim Ling Chu ikut menyela. Kalau sebentar dengan para iblis titik. Ji Mo Ai segera Pang Giyok menukas kata-kata Kim Ling Chu dengan panggilannya ini, lalu katanya pula dengan nada serius. Kau sudah dengar belum? Mana Giyok Leong berani bertingkah sahutnya tergagap, Tecu sudah dengar. Bagus sekejap saja T.O.J. Pang Giyok lantas melayang jauh dan menghilang dari pandangan mata. Giyok Leong berteriak keras, baru sekarang ia berani menangis sekeras-kerasnya. Memang pembawaan sifatnya sangat keras dan ketus, tapi menghadapi guru yang berbuat di sini meski ia merasa sangat penasaran, Betapa juga ia tidak berani mengumbar adatnya, sekarang setelah gurunya pergi, tak tertahan ia lampiskan kedongkolan hatinya dengan tangis gerung-gerung. Kim Ling Chu terkekeh geli, sambil mengelus kepalanya dengan sikap yang halus dan penuh kasih sayang ia berkata lembut. Anak bodoh, gurumu sudah pergi jauh, buat apa kau menangis sudahlah jangan bersedih. Sejak berpisah dengan ibunya belum pernah Giyok Leong mendengar bujukan serta suara yang begitu halus penuh kasih sayang, Seketika timbul rasa hangat dan terkenang akan ibunya, rasa duka membuat tangisnya menjadi kerasia menubruk ke dalam pelukan Kim Ling Chu dan menangis sepuas-puasnya. Secara batiniah Kim Ling Chu dapat menyelami betapa dalam dan gersang perasaan anak yang sejak kecil kehilangan cinta kasih orang tuanya ini, Maka tanpa banyak bujukan lagi, tangannya menepuk-nepuk punggung Giyok Leong, sedang tangan yang lain menyekair matu di pipinya. Seperti rebah dalam haribaan seng ibunya yang tercinta Giyok Leong mengumbar rasa dukanya. Entah berapa lama berselang, pelan-pelan Kim Ling Chu mengangkat dagu Giyok Leong, ujarnya penuh perihatin. Sudah nak, rasa duka dan dongkolmu sudah terlampias belum? Teringat akan peringatan suhunya sebelum pergi tadi, Giyok Leong menjadi kememek Fagi, katanya sambil mengembeng air mata. Bibi, suhu dia orang tua. Kau tak perlu hiraukan dia lagi, ujar Kim Ling Chu tersenyum. Segalanya biar aku yang tanggung jawab. Sungguh Giyok Leong sangat berterima kasih, namun betapa juga ia tidak berani melanggar pesan gurunya, katanya Sayu. Terima kasih Bibi, tapi menurut pendapatku tak usah ikut campur segala urusan di pegunungan Bu Isan ini, sebab seumpama. Belum selesai Giyok Leong bicara, Kim Ling Chu sudah berkata, begitu mendengar kabar urusan di rawa naga beracun. Sudah tersiar luas di kalangan Kang Ou, aku khawatir kau sudah jauh menuju ke laut utara, maka aku lantas menyusulmu ke sana. Di tengah jalan baru ku ketahui bahwa kau sudah putar balik dan telah memasuki pegunungan Bu Isan ini. Urusan kali ini menyangkut kepentingan riwayatmu, budi orang tua setinggi gunung, mana bisa kau lepaskan kesempatan terakhir ini. Asal kau berpedoman sedikit turun tangan kejam dan tidak melukai jiwa orang saja urusan macam ini aku dan gurumu tidak leluasa ikut campur, maka kau harus kuat bersabar dan mengendalikan diri tentang beringatan gurumu tadi kau tak perlu khawatir. Betapa besar rasa terima kasih Giyok Leong, serta merta ia menubruk maju terus menyembah berulang-ulang. Cepat-cepat Kim Ling Chu menarik bangun, katanya. Buat apa kau banyak peradatan segera kau pergi, kalau urusan di sini sudah selesai cepat-cepat menyusul ke Chiyok Leong. Lalu perjalanan ke laut utara.Tersipu-sipu Giyok Leong berkata. Nantikan saja setelah pertemuan di Giyok Leong nanti, mungkin aku sendiri harus pergi bersama kau ke Tinggoan di laut utara. Bibi terlalu baik terhadap aku. Anak bodoh, apakah perlu di antara kita mensungkan apa segala? Seiring dengan gelak tawan yang merdunya ring dan suara kelintingan yang melengking tinggi, kelihatan Kim Ling Chu mengebutkan lengan bajunya, laksana seekor bangau terbang sekejap saja bayangan putih telah melayang jauh dan menghilang. Bibi Giyok Leong berseru memanggil sambil melesat tinggi sejauh tiga tombak. Nak ku nanti kedatanganmu di Gak Yang Lok dari kejauhan terdengar seruan Kim Ling Chu. Terpaksa Giyok Leong menghentikan pengejarannya, sambil menghelana pasia menjublek di tempatnya sambil memandang jauh ke bawah gunung sana. Sekonyong-konyong suara suitan panjang lalu disusul suara gemuruh yang menggetarkan terdengar dari bawah bukit sana di lain kejap terlihat selarik sinar biru yang menyala terang meluncur ke tengah angkasa dari hutan gelap di kejauhan sana, sekejap saja sinar biru menyala itu telah meluncur turun di atas bukit tak jauh kira-kira puluhan tombak di mana Giyok Leong berada. Giyok Leong menjadi tercengang, batinnya. Iblis dari aliran mana lagi ini? Kalau menurut Tabiat biasanya tentu segera memburu ke sana untuk melihat dengan metu kepala sendiri. Tapi sekarang ia sudah berpedoman, lebih baik tiada tersangkut paut dalam suatu perkara daripada terlibat dalam suatu pertikaian. Supaya tidak melanggar larangan burunya, walaupun Kim Ling Chu sendiri sudah memberi hati hendak menanggung segala sepak terjangnya, tapi bagaimana juga kalau bisa berlaku sabar dan menghindari saja. Karena itu pelan-pelan ia memutar tubuh terus beranjak turun gunung. Siapa tahu tiba-tiba terdengar lambayan pakaian yang menderu terhembus angin. Dari belakang gunung sebelah sana terlihat peluhan bayangan hitam laksana kilat meluncur di tengah udara langsung melesat ke arah di mana sinar biru tadi lenyap. Jelas kelihatan peluhan bayangan hitam itu rata-rata membekal kepandayan yang tidak boleh dipandang ringan terang semua adalah tokoh-tokoh silat kelas wahid. Cepat-cepat Giyok Leong menyelingap menyembunyikan diri di belakang semak batu. Baru saja Giyok Leong berjongkok mengumpatkan diri, terlihat sebuah bayangan biru tua yang besar meluncur lewat dari atas kepalanya. Meskipun saat itu dalam kegelapan, namun dengan kejelian metu Giyok Leong, sekilas saja dapat dilihatnya. Jelas bayangan itu bukan lain adalah guru Lan Ilong Kun Hoa Sipi yaitu ketua Lan Ing Hwe Lan Ing Mokole Siang San. Seorang diri Lan Ing Mokole Siang San berlari kencang menuju ke puncak bukit di mana rombongan bayangan hitam tadi menuju. Mau tak mau Giyok Leong harus menerka-nerka dalam hati, sikap yang semula tak mau campur segala urusan tetek bengek akhirnya menjadi kabur dan lenyap dalam benaknya. Karena terasa olehnya keganjilan menurut apa yang dilihatnya ini, betapa juga harus diselidiki ke sana. Demikian ia membatin dalam hati, serta sudah tetap pikirnya, tanpa ayah lagi dengan cermat ia menggermet dan main sembunyi terus menyelinap di antara kegelapan menuju ke bukit itu juga. Tak duga belum jauh ia berjalan dari arah timur, selatan barat dan utara berbagai penjuru beruntun terlihat gerak-gerik bayangan orang yang serba misterius, sama menunjukkan kepandayan yang tidak boleh dipandang ringan. Tanpa berjanji terang tujuan mereka tak lain juga puncak bukit di depan sana itu. Kira-kira setengah jam telah berlalu. Mungkin ada puluhan rombongan yang sudah kelihatan bergerak meluruk ke arah tujuan sana, jelas dan terang bukit Bu Isan ini sudah menjadi arna tempat yang bakal menjadi pertempuran seru antara gembong-gembong silat kenamaan. Maka Gio Kliong tidak berani berlaku ayal, berapa kali loncatan tubuhnya berkelebat cepat langsung melesat ke belakang sebuah pohon syong besar di pinggir bukit dari tempat sembunyiannya ini diam-diam ia mengintip ke arah puncak bukit sana. Setelah tiba di atas puncak dan dari dekat baru jelas kelihatan situasi dan keadaan bukit yang menyerupai punggung seekor unta di tengah puncak tanahnya melekuk dalam dan gundul seluas puluhan tombak. Di atas tempat lekuk yang datar ini di bagian timur dan barat sudah berkelompok dibagi dua gerombolan tokoh-tokoh silat dari berbagai golongan dan aliran dari seluruh penjuru dunia. Golongan satria dari aliran lurus tak kelihatan seorang pun yang ikut hadir dalam pertemuan besar ini. Di antara mereka sebagian besar adalah musuh-musuh yang pernah bergebrak dengan Giyok Leong, setelah menerawang situasi dalam gelanggang diam-diam bercekat hati Giyok Leong, seumpama tak usah hiraukan larangan suhunya, hanya para iblis dan gembong-gembong silat yang harus dihadapinya ini saja cukup membuat kepalanya pusing. Seumpama benar-benar harus berkelahi dan harus menang tanpa membunuh atau melukai mereka ini benar-benar sesukar memanjat ke atas langit, Giyok Leong menjadi serba sulit dan menghela nafas panjang di tempat sembunyinya. Kecuali ia mengundurkan diri dan meninggalkan gunung Bu Isan ini, kalau tidak pertempuran besar dan mati-matian harus ditakuti. Bolehkah dirinya mengundurkan diri atau berpeluk tangan saja? Tak mungkin jadi. Di saat Giyok Leong dirundung kebingungan inilah tiba-tiba terdengar sebuah gerungan keras disertai melebarnya kabut biru. Kiranya cukong istana beracun Ibu Hoat telah tampil ke depan serta berseru. Gobe Enghui benar-benar bertingkah dan menjual mahal seala berulang kali sudah kita undang dan desak untuk keluar sampai sekarang masih tak sedih unjukkan diri, Apa memandang ringan kita orang-orang dari aliran samping dan luar pintu ini? Atau hendak mengagulkan kedudukan sendiri sebagai pentolan suatu aliran lurus yang berbau busuk itu? Begitu Iblis besar ini memklopori makiannya seketika seluruh lapangan menjadi ribut dan berbisik-bisik, yang bertabiat kasar malah lantas mengumpat caci makian kotor. Go Chiang Bun tiba kumandang sebuah gerung air keras dan kumandang di tengah udara, lantas terlihat pancaran sinar biru berkilau meluncur ke tengah gelanggang, ternyata itulah salah seorang dari anak buah istana beracun. Dalam sekejap lain terlihatlah sesosok bayangan kuning meluncur turun pula, itulah Im Yang Klam Go Deng Hoi, Chiang Bun Jiobu Ipe telah tiba. Di belakangnya mengintil empat orang muridnya yang paling diandalkan, punggung mereka menyoreng pedang, semua berdiri tegak dengan sikap serius dan waspada. Sambil berputar Go Deng Hoi angkat tangan memberi hormat keempat peajuru, serunya lantang. Para tuan-tuan malam-malam berkunjung ke atas gunung kita, aku yang rendah terlambat. Tak menanti ia bicara habis, terlihat tubuh kecil cebol Ibu Hoa Cukong istana beracun kelihatan bergerak maju, teriaknya dengan angkuh. Tai Chiang Bun. Tak perlu banyak cerewet, silakan bicara yang penting saja. Membesi air muka Go Deng Hoi, sikapnya dingin membeku, jengeknya dingin. Tujuan tuan-tuan. Li Pekli yang ketua dari Yeu Bing Mohek mendadak melompat maju ke hadapan Im Yang Klam, semprotnya dengan beringas. Apa perlu ditanyakan lagi maksud kedatangan kita? Kita hanya menanti saja bagaimana sikap pihak BUIP kalian terhadap persoalan di rawa naga beracun itu. Sikapnya yang congkak dan takabur ini sungguh sangat menyebalkan dan tengik sekali. Go Beng Hui tertawa getir, ujarnya. Gamblang sudah bahwa peristiwa kali ini terjadi di atas gunung kita, betapa juga kita takkan berpeluk tangan mandah menonton saja. Seret keempat murid BU Ipei serempak mencabut pedang masing-masing terus berpencar keempat penjuru, empat batang pedang mereka berkilau menyilaukan matum melintang di depan dada, semua siap dan waspada untuk menghadapi pertempuran besar. Cukong istana beracun Ibn Hoa terkekah keras, suaranya menusuk telinga dan menyedot sukma, katanya. Menurut pendapat aku orang si Ibn, lebih baik pihak BU Ipei kalian tidak ikut campur dalam air keruh ini supaya tidak hehehehe. Beruntun jengek dinginnya ini betul-betul mengandung ancaman seram dengan nada yang kejam dan sadis. Menghadapi musuh sekian banyak yang berkepandaian tinggi sekali, mau tak mau Go Beng Hui merasa kedar juga. Tapi sebagai seorang ketua dari satu partai, betapa juga malu untuk menyesali begitu saja, sekilas ia memberi isyarat dengan kedipan matuk kepada empat muridnya, artinya agar keempat muridnya jangan sembelarangan bergerak lalu dengan sikap tenang yang dibuat-buat ia tertawa kering, katanya. Hahaha jadi tuon-tuon sekalian bermaksud mentangan. Dengan suaranya yang serak dan keras Yeu Bing Hek Culipek yang mengancam. Semua terserah dari ucapan Go Chiang Bun saja. Delapan belas Hek Itong Chu serta para rasul yang tak terhitung jumlahnya dari Yeu Bing Mo Hek anak buah dari istana beracun mengenakan pakaian aneh dengan kedok aneh pula seperti laba-laba di atas kepalanya, serta entah berapa banyak gembong-gembong silat dari berbagai aliran serentak merubung maju. Im Yang Kiam Go Beng Hoi sudah terkepung dalam barisan manusia yang berlapis-lapis banyaknya, kalau sedikit ia bicara kurang hati-hati dan menyinggung perasaan mereka, tak ayal lagi puluhan atau ratusan kepalan tangan pasti serempak memberondong ke arah dirinya, betapa lihai kepandayan sendiri seumpama setinggi langit juga takkan mungkin dapat memela diri atau meloloskan diri dari serangan gabungan yang dahsyat itu, terang jiwanya bakal melayang secara konyol. Karena itu sebisanya ia menekan gejolak hatinya dengan muka rada pucat ia berkata gemetar sambil menelan air liur. Ini urusan besar dalam dunia persilatan betapa juga harus dirundingkan masak-masak, mana mungkin tergantung dari sekejap dua patah kata saja. Namun Cukong Istana Beracun tak memberi hati. Bentai Bun Hoat. Tidak perlu rundingan apa segala, Go Ta Ichiang Bun, hayolah kau putuskan sekarang juga. Go Beng Hui menjadi serba salah, saking kewalahan akhirnya ia membuka kata dengan nada sembar. Terus terang saja perguruan kita tiada menaruh minat terhadap buka catatan rahasia yang berada di dalam rawa naga beracun itu. Ini terhitung kau pandai melihat gelagat. Tapi kejadian hari ini justru terjadi di dalam markas besar kita yang terlarang, kalau pihak kita tidak unjuk muka apakah tidak ditertawakan oleh sesama kaum dan yang terpenting generasi muda partai kita? Untuk selanjutnya susah hidup dan tampil di kangau? Hahaha, Cukong Istana Beracun Ibu Hoat mengudal gelaktawanya yang menusuk telinga menggetarkan sukma mengalun tinggi menembus angkasa. Setelah gelaktawanya berhenti, mulutnya lantas menggerung. Seorang kesatria harus pandai melihat gelagat memutar haluan menurut arah angin. Perguruan Bu Ibu kalian kalau bisa terhindar dari malapetaka kali ini sudah terhitung suatu keberuntungan besar, masih-masih mau mengurus generasi muda apa segala Gou Chiang Bun terlalu jauh pandanganmu. Sebagai Chiang Bun Jin dari suatu aliran, tingkah aku atau tindak tanduk Im Yang Kiam Godeng Hoi selalu mewakili perguruannya serta nama dan geng Sibu Ipei. Bagaimana juga ia harus menegakkan kebenaran dan berani menanggung sebala resiko? Maka katanya, ucapan saudara Ibu Hoat sukar dapat ku setujui beringas muka Ibu Hoat, dengusnya. Hah kenapa? Sebagai seorang Chiang Bun, sudah selayaknya aku mengembangkan dan menegakkan keharuman nama dan gengsi perguruan. Ibu Hoat terloroh-loroh sambil menekan perutnya, matanya yang menyipit hampir terpejam karena tertawa itu sekonyong-konyong gelak. Tawanya lenyap mukanya berubah bengis dan menjengek dengan ketus. Cuh mengembangkan apa segala, kentut busuk jangan kau mimpi. Umumnya kalau dua orang berhadapan saling bermusuhan karena urusan pribadi masing-masing saling caci maki dan mencemooh atau menghina lawannya adalah jama dan biasa, ini tak terhitung keluar batas. Tapi adalah lain kalau kedua belah pihak berhadapan secara masa membawa nama baik perguruan atau golongan, umpat caci atau makian yang menghina secara umum di muka setian banyak orang belum pernah terjadi, sehingga para gembong-gembong silat yang biasanya berlaku ganas itu juga tercengang dan melenggong mendengar kata-kata Ibu Hoat yang terlalu mengandung nada kasar itu. Seumpama seorang tanah liat, betapa juga golong-gembong punya perasaan, seketika pucat pasis lembar mukanya, bibirnya sampai biru, seluruh badan gemetar saking gusar, serunya. Ibu Hoat kau. Coba kau tanya dirimu sendiri, bagaimana kalau kalian dibanding kekuatan dan kebesaran pihak Kobi Pai? Demikian semprot Ibu Hoat. Giyok liong yang sejak tadi sembunyi dan mengintip menjadi gusar bukan main, rasanya nadi dan jalan darahnya menjadi melembung dan tangan juga gatel ingin rasani segera menerjang keluar merangsak Ibu Hoat si manusia laknat itu. Satu pihak karena merasa sebal dan gemas melihat tingkah polahnya yang congkak dan tak kabur itu, lain pihak karena pencucian bersih di atas gunung Gobi Izan itu oleh pihak istana beracun sehingga dirinya lah yang terkena getahnya dicap sebagai durjana yang menumpas habis seluruh Gobi Pai sungguh penasaran. Akan tetapi, demi mematuhi larangan gurunya, terpaksa ia harus menelan keinginannya bulat-bulat, dengan menahan sabar ia mandah menonton dan melihat perkembangan selanjutnya. Saat mana Ing Yang Kiam Go Beng Bui memutar tubuh memandang keempat penjuru lalu katanya dengan mendeluh. Melihat situasi hari ini, sebenarnya kalian kemari karena benda pusaka di rawa naga beracun itu, atau hendak mencari perkara dengan perguruan kita. Dalam keadaan ujang terdesak ini apa boleh buat ia berusaha hendak memecah urusan besar ini dalam dua persoalan, supaya pihak sendiri tidak konyol dan rugi besar. Siapa tahu cukong istana beracun ternyata tak mau memberi muka, secara langsung ia menantang. Dua-duanya boleh kita bicarakan menjadi satu. Jawaban yang terus terang ini betapa juga Go Beng Hoi tak bisa menuluh atau banyak alasan lagi. Keempat muridnya sudah tak tahan sabar lagi, serempak empat batang pedang mereka bergerak melingkar mematikan sebuah lingkaran besar, mereka siaga bertempur, katanya bersama. Ciyang bun kau tahan sabar, kita tak kuat lagi, meski harus menentang ajal kita tak akan mundur setapak pun. Belum sempat Go Beng Hoi membuka mulut. Cukong istana beracun Ibu Hoa terkekeh-kekeh, makinya. Keparat, agaknya kalian memang harus diberantasi Bun Hoa kau terlalu tak kabur. Bangkotan tua beracun liat pedang. Seiring dengan makian mereka empat sinar pedang yang menyilaukan metu berbareng meluruk ke arah Ibu Hoa. Mereka turun tangan dengan dekat untuk mengadu jiwa, maka jurus serangan ini dilancarkan cukup lihai dan ganas. Hehehe cari mampus hai, hayo maju. Ternyata Ibu Hoa tak balas menyerang cukup dengan teriakannya ini serta isyarat tangan bergerak lantas terlihat empat pancaran sinar biru yang menyalah meluncur datang dari belakangnya seluruh gelanggang kontan menjadi geger. Lan Cutok Yam terdengar teriakan kejut di mana-mana dari mulut orang-orang sekitarnya, semua melompat mundur karena gentar menghadapi kehebatan ilmu sesat ini. Empat pancaran, sinar biru melembung tinggi ke angkasa lalu menukik turun dengan deras mengeluarkan suara mendesis yang keras, laksana empat cakar iblis yang ganas tiba-tiba menyemburkan bara api yang menjilat keempat penjuru, seketika hidung semua orang terendus bau hangus, rumput menjadi kering batu menjadi hangus. Pancaran sinar pedang keempat murid Bu Ipe begitu keterjang lidah api yang dasyat itu seketika pudar. Kini hanya terlihat empat kerangka manusia, bukan saja pakaian mereka sudah hancur lulu menjadi abu, sampai daging mereka juga menjadi hangus seluruhnya, tinggal tulang-tulang kerangka yang memutih bersemul kuning atau hitam itulah yang masih teak berdiri di atas tanah pemandangan ini sungguh mengejutkan dan menakutkan. Udara pegunungan yang jernih seketika berbawa mis dan busuk serta hangus tercampur aduk yang terang semua merasa mua dan kepala pening. Seluruh hadirin menjadi melongo dan merinding serta bergidik memang lancatok yang pihak istana beracun sudah lama menggetarkan bulim, akan tetapi banyak di antaranya yang baru sekali ini melihat dengan metu kepala sendiri betapa hebat dan mengerikan ilmu ganas ini. Imbiang Kiam Go Beng Hoi terkesima menjubelek di tempatnya seperti orang sinting tanpa bergerak matanya nanar memandang ke depan tanpa berkesip. Cukong istana beracun Ibu Hoat terliuk-liuk kegelian dengan senangnya ia mementang mulut menarik suara. Hahaha. Tak lama kemudian pelan-pelan kaki Imbiang Kiam Go Beng Hoi mulai bergerak beranjak maju, mukanya kaku tanpa emosi, setindak demi setindak dengan langkah tetap ia menghampiri ke arah Ibu Hoat yang masih terloroh itu, mulutnya mendesis sepatah demi sepatah. Kau, juga, bunuh aku, sekalian. Ibu Hoat menghentikan gelak tawanya, bentaknya dengan bengis. Kau sangka aku tak berani? Kau, berani, kau. Tanda petik. Baik, kau sendiri yang cari penyakit dan minta digebuk biarlah cukongmu ini menyempurnakan keinginanmu. Sembari berkata kedua biji matanya yang kecil itu memancarkan cahaya biru kelam, mukanya dirundung hawa membunuh yang tebal, pelan-pelan dua lengan kecilnya yang kurus kering seperti kayu bakar itu mulai terangkat. Asal lengan keringnya ini sedikit rayun saja tanggung jiwa Imbiang Kiam Go Beng Hoi bakal melayang dalam sekejap itu saja, arwahnya pasti menyusul keempat muridnya yang sudah mendahului menghadap Giam Loong tinggal tulang kerangkanya yang masih utuh berdiri. Tepat pada saat itulah sekuntum mega kebuah bergulung mendatangi. Dua laki-laki kekar berusia pertengahan abad meluncur tiba di tengah gelanggang, serempak mereka berseru. Cukong istana beracun, harap tunggu sebentar. Melihat kedatangan kedua orang tua ini Giyok Leong lantas membatin. Ternyata Cihu Jilo juga ikut dalam keramaian ini. Dalam pada itu, Ibu Nhoat sedikit tertegun, kedua lengannya tetap terangkat tinggi, nadanya berkata hina. Kalian datang terlambat hendak men kayu juga? Berani menghalangi lohu. Kedua lengannya mulai bergerak memberi aba-aba kepada anak buahnya supaya segera turun tangan melenyapkan jiwa Imbiang Kiam Go Beng Hui. Cihu Jilo mandah tertawa-tawa, katanya bersama, mana kita berani. Lihatlah majikan telah tiba. Sinar kebuah berkelebat terbungkus oleh kabutungu yang bergulung mendatangi seperti lambat namun cepat sekali dalam sekejap. Merti saja Cihu Sin Kun Kiongki dengan sikap angker dan penuh wibawa meluncur turun tanpa mengeluarkan suara. Cihu Bun sudah angkat nama dan gengsi dalam kalangan hitam dan putih, selama ratusan tahun sudah malang melintang dan mendirikan pangkalannya yang kokoh dan dikdaya. Sudah tentu kedatangannya ini membuat para hadirin menjadi ribut dan berbisik-bisik. Cukong Istana Beracun Ibn Huat sendiri juga harus sedikit memberi muka oleh karena itu serta merta tangannya sudah terangkat itu mulai merandek dan pelan-pelan diturunkan lagi. Biji metu Cihu Sin Kun laksana metu api yang berkilau tajam, sekilas yang menyapu pandang ke seluruh hadirin lalu berkata dengan suara yang menggeledek. Di sini berkumpul sekian banyak orang, kalian meluruk kemari perorangan atau ada pentolanya? Lagi-lagi semua hadirin menjadi gempar, entah berapa banyak pasang metu sekaligus menatap ke arah Ibn Huat. Meski rada keder, namun sikap Ibn Huat yang congkak dan tak kabur masih kelihatan nyata, tiga tindak ia tampil ke depan sembelari angkat kedua tangannya terus digoyang-goyangkan, katanya dengan lantang. Aku yang rendah Ibn Huat lah yang mengundang mereka.